Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur sudah memasuki hari kedua doa Prapaskah pada hari ini. Bersyukur Tuhan memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesehatan dan semangat sehingga kita dapat bersama-sama sehati mempersiapkan Paskah kita tahun ini dengan merenungkan firmannya, berdoa bersama-sama. Karena kita tahu begitu besar kasih karunianya, pengorbanan Yesus bagi kita yang berdosa yang seharusnya kitalah yang dihukum karena dosa-dosa kita. Tetapi dia menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mari kita menaikan pujian dan menghayati lagu ini yang menyatakan hanya karena kasihnya dia mau turun ke surga, menderita dan menyelamatkan kita. Yesus turun dari sorga, masuk dunia gelap penuh celan. Berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menerita di deram dan lah kota durimu di pakaiannya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasihnya, ya karena kasihnya. Mengapa Yesus memegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Beri ku damai serta suka cita. Misalnya mengapa Yesus memegang tanganku bila ku di jalan tersesat terhenti di utkut ia? Mengapa Dia memang melindungi ku kasihnya? Ya karena kasihnya, ya karena kasihnya. Kasihnya, ya karena kasihnya. Sampai jumpa di video selanjutnya Dan apa yang kami nyanyikan Boleh kami tahu bahwa Itulah yang Tuhan mau Bahwa Tuhan yang mengendaki Hidup kami tetap setia kepada Tuhan Dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau Terima kasih Ini doa kami Tolonglah kami di dalam Belajarkan firmanmu Merenungkan akan peneritaan Tuhan Yesus Di atas kayu salib Terima kasih Tuhan ini doa kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan Saya akan lanjutkan untuk Share screen hari ini ya Baik Tema hari ini adalah berbicara mengenai Aku tidak akan tergoncang Bapak Ibu Terambil dari Matius Pasal yang ke-26 Ait yang ke-31 Sampai ke-35 Saya akan bacakan untuk kita semua Lalu berkatalah Yesus kepada mereka Malam ini Kamu akan Kamu semua akan tergoncang imanmu Karena aku Sebab Ada tertulis Aku akan membunuh gembala Dan kawanan domba itu akan Tercarai berai Akan tetapi Sesudah aku dibangkitkan Aku akan mendahului kamu ke Galilea Petrus menjawabnya Biarpun mereka semua tergoncang imannya Karena engkau Aku sekali-kali tidak Yesus berkata kepadanya Sesungguhnya aku berkata kepadamu Malam ini Sebelum ayam berkokok Engkau telah menyangkal aku tiga kali Kata Petrus kepadanya Sekalipun aku harus mati bersama engkau Aku tidak akan menyangkal engkau Semua murid yang lain pun Berkata demikian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kepada murid-murid ini Merupakan Penggenapan Daripada Firman sebetulnya Atau lebih tepatnya Yesus mengutip Firman Itu dari Zakaria Jadi pada masa pencobaan seperti ini Yesus ingin Supaya para murid yang terdekatnya itu Mendukung dia sebetulnya Di dalam doa Kalau kita lihat di dalam berikut Selanjutnya Kita juga akan membaca bahwa Tuhan Yesus mengedaki mereka juga berjaga-jaga di dalam doa Ya Namun nyatanya mereka tidak siap Bukannya berjaga-jaga Dan juga berdoa bersama dengan Tuhan Yesus Ternyata mereka malah tertidur Bapak Ibu Sehingga Yesus harus seorang diri Menghadapi ketegangan Dan saat-saat kritis macam ini Sekali lagi Yesus mengatakan di dalam ayat yang barusan kita baca Adalah sebagai Bentuk kutipan dari Zakaria Pasal 13 ayat yang ke-7 Sanit katakan Hei pedang bangkitlah melawan gembalaku Melawan orang yang dekat denganku Demikianlah firman Tuhan semesta Allah Bunuhlah gembala sehingga kambing domba tercerai berai Aku akan membalikan tanganku bahkan terhadap yang luar Tapi dikasih oleh Tuhan Di dalam mengutip hal ini Yesus ingin mengingatkan Sekali lagi kepada kita bahwa Hidup Tuhan Yesus adalah Hidup yang sesuai dengan firman Hidup yang bahkan mengenapi firman itu sendiri Nah Ketika kemudian Yesus sendiri Dikatakan akan terbunuh Dan hal ini akan membuat kompok kecil yang ia pimpin Terceraai berai Kalau lihat di dalam Zakaria 13 ayat yang ke-7 itu Hal ini harus digenapi Firman Tuhan harus digenapi Dan Yesuslah yang mengenapi firman ini Ucapan Yesus ini juga mengandung Tidak hanya penggenapan Dari firman itu Apa yang Yesus nanti alami Bukan hanya sekedar penggenapan Tetapi firman ini juga Mengandung penghiburan Kalau saya lihat Karena menunjukkan apa yang terjadi Merupakan penggenapan Daripada maksud ilahi Perhatikan di dalam ayat yang tadi kita baca Tidak hanya mengatakan bahwa Malam ini Kamu semua akan tergoncang imanmu Karena aku Sebab ada tertulis Aku akan membunuh gembala Dan kawanan domba itu Akan terserai berai Dari Zakaria tadi Tetapi tidak hanya itu Bahwa dari kalimat Tuhan Yesus Di ayat 32 dikatakan Akan tetapi Sesudah aku dibangkitkan Aku akan mendalui kamu ke Galilia Di dalam hal ini Yesus menyatakan firman Tidak hanya menyatakan firman Yesus menggenapinya Tetapi kita lihat Tidak hanya itu Ketika Tuhan Yesus mengatakan Malam hari itu kepada Murid-murid Ini juga memberikan pengharapan Jadi hari ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Mengikut Tuhan Tidak serta-merta Meniadakan kesulitan Bahkan dari sejak awal Tuhan Yesus Menyampaikan kepada Orang-orang yang akan Mengikut dia Sekali lagi Menyampaikan Bahwa ketika seorang Mengikut dia Maka akan ada Penderitaan Karena itulah Yesus pun Datang memberikan teladan Bahwa di dalam Taat dan setianya kepada Bapaknya Bahkan sampai Taat di atas Kayu salib Menderita di atas Kayu salib Dan bahkan mati Di atas Kayu salib Harus ada Penderitaan yang harus Ditanggungnya Namun Bagi kita hari ini Jangan hanya tahu Bahwa mengikut Tuhan Ada penderitaan saja Tapi perhatikan Bahwa di dalam Mengikut Tuhan Tuhan Yesus Mencontohkan Tidak hanya Tuhan Yesus Menderita Bahkan mati Datang sekayu salib Tetapi Yesus Memberikan kesaksian Pula Bahwa Bapaknya Memperkenankannya Bukankah Bapaknya Juga membangkitkannya Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Di dalam Mengikut Tuhan Memang benar ada Tantangan Memang benar ada Penderitaan Dan dari sana Kita semakin Dimurnikan Namun Di dalam Tuhan juga Ada pengharapan Apa yang menjadi Tantangan Bapak Ibu Hari ini Apa yang menjadi Pergemulan Bapak Ibu Hari ini Entah itu Pekerjaanmu Entah itu Bisnismu Entah itu Relasi dengan Orang terdekatmu Yesus Menderita Bahkan harus mati Namun Dia taat Kepada Bapaknya Dan dia Dibangkitkan Sekali lagi Ada tantangan Di dalam Mengikut Tuhan Namun ada Pengharapan Di dalam Tuhan Hari ini Kita belajar Bersama-sama Meskipun Ada tantangan Dalam Mengikut Tuhan Ada kesulitan Dalam Mengikut Tuhan Ada harga Yang harus Dibayar Mengikut Tuhan Tetapi Ingatlah Ada pengharapan Di dalam Tuhan Bahkan Paulus Mengatakan bahwa Ada mahkota Yang sudah Dipersiapkan Pada kita Orang-orang Yang tetap Taat dan setia Kepada Tuhan Tapi dikasih oleh Tuhan Di dalam Ayat yang Ketiga puluh tiga Apa yang tadi kita baca Bahwa Petrus Mengatakan bahwa Biarpun mereka semua Tergoncang imannya Karena engkau Aku sekali-kali tidak Bahkan diulangi sekali lagi Ayat 35 Sekalipun aku harus mati Bersama engkau Aku tidak akan Menyangkal engkau Tapi dikasih oleh Tuhan Seperti biasa Petrus ini orangnya Punya karakter yang langsung Begitu ya Yang Yang apa namanya Dia adalah seorang Nelayan Dengan karakteristik Seorang nelayan Itu orang yang Pemberani Begitu ya Jadi Petrus merespon Ucapan Yesus Dan seperti biasa Petrus dengan yakin Berkata bahwa Apapun tindakan Para murid yang lain Bagaimana gitu ya Ia tidak akan Pernah meninggalkan Yesus Petrus tidak akan Pernah meninggalkan Yesus Meskipun murid yang lain Mungkin meninggalkan Jadi Petrus Yang mengatakan Yesus Bisa mengandalkan Aku Begitu ya Mengandalkan Petrus Ia memakai Ucapan ini Dan kalau kita lihat Bapak Ibu ini kasih Tuhan Bagaimana Ada kisah selanjutnya Petrus Akhirnya menyangkal Tuhan Yesus Bapak Ibu ini kasih Tuhan Di saat mengucapkan Hal ini Saya percaya Petrus itu Benar-benar tulus Dan tetap Mau setia kepada Tuhan Di dalam Ketidaktahuannya Akan Masa setelah ini Ya Setelah dia mengucapkan ini Saya yakin Petrus seorang yang tulus Seorang yang bahkan Mau melindungi Akan Gurunya Melindungi Yesus Melindungi orang-orang Di dekatnya Petrus orang yang baik Dia adalah Orang yang setia Kepada Tuhan Namun apakah Cukup dengan setia Bapak Ibu ini kasih Tuhan Pagi ini kita belajar hal Tulus dan setialah Kepada Tuhan Namun Tetap Andalkan kuasa Tuhan Karena kalau kita Tulus dan setia Kepada Tuhan Dengan mengandalkan Kekuatan kita sendiri Kita merasa bisa Kita merasa bahwa Kita kuat Kita bisa melawan dosa Dan sebagainya Kemudian kita mengandalkan Diri kita sendiri Hari ini kita diberikan Contoh Petrus Dia akhirnya jatuh Dia akhirnya Menyangkal Tuhan Yesus Tulus dan setialah Kepada Tuhan Namun ingat Tetap Andalkan kuasa Tuhan Maka kita akan Pekakan pimpinan Tuhan Milikilah ketulusan Senantiasalah setia Kepada Tuhan Namun ingat Andalkan kuasa Tuhan Sadarilah Kita ini lemah Sadarilah Kita pun bisa jatuh Seperti Petrus Menyadari kelemahan Membuat kita Mencari pertolongan Dan hal itu Akan membuat kita Berkantung kepada Tuhan Dengan berkantung Dan mengandalkan Tuhan Maka kita akan pekah Dan akan Mengerti Pimpinan Tuhan Mengapa? Karena dengan kita Menyadari Kita lemah Maka kita akan Mencari Pertolongan Dari yang lebih kuat Karena dengan menyadari Kelemahan kita Kita akan semakin dapat Mengandalkan Pimpinan Tuhan Mendengar Suara Tuhan Hari ini Di dalam menjalani Kehidupan hari ini Ayo Kita sebagai murid Tuhan Orang yang dipanggil Tuhan Meskipun ada tantangan Dalam mengikut Tuhan Namun ingatlah Ada pengharapan Di dalam Tuhan Tuhan pasti menolong kita Milikilah ketulusan Tetaplah setia Tetaplah setia kepada Tuhan Namun ingat Andalkanlah kuasa Tuhan Untuk tetap tulus dan setia itu Maka kita akan Semakin beka Akan pimpinan Tuhan Mari kita bersama-sama Berdiam diri Di depan Tuhan Menunungkan firman Yang kita Dengar Hari ini Siapakah kita Ketika kita Dipanggil oleh Tuhan Bukankah kita adalah Orang yang berdosa Di saat kita Dipanggil oleh Tuhan Dan di saat itulah Kita dibenarkan oleh Tuhan Ada roh kudus Sehingga kita bisa Mengatakan Ya Aku mau mengikut Tuhan Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan Di dalam masa menjelang Jumat Akung ini Mari kita mengingat Pada saat peristiwa Petrus Yang melihat Ada kemampuan Dia bisa setia Dengan segala ketulusannya Namun pagi hari ini Kita diingatkan Jangan terkecoh Akan kemampuan kita Tetap andalkan Tuhan Tetaplah andalkan Kuasa Tuhan Karena kau kita Mengandalkan diri kita sendiri Kita dapat terjatuh Dan bila pagi hari ini Meskipun Ada penderitaan Ada harga yang harus dibayar Ketika kita mengikut Tuhan Percayalah Ada pengharapan Apa yang menjadi rencana kita hari ini Apa yang menjadi pergumulan kita hari ini Percayalah Tuhan akan tolong kita hari ini Mari kita berdoa Bapak kami yang di surga Kami bersyukur hari ini Kami boleh diingatkan Bahwa Baiklah sebuah ketulusan Dan kesetiaan dari seorang Petrus Namun kami diajar Untuk tidak mengandalkan diri sendiri Kami mau mengandalkan Tuhan Kami tahu kami terbatas Kami tahu kami juga bisa jatuh Kami tahu bahwa Kami bisa bahkan Tidak hanya seperti Petrus Bahkan mungkin kami Jatuh lebih dalam lagi Namun kami sadarkan hari ini Andalkan kuasa Tuhan Dan ingatlah Meskipun ada penderitaan Dan tantangan Ingatlah Ada pengharapan dalam Tuhan Tuhan Kami mau melangkah hari ini Biarlah hari ini Kami jalani Dengan iman kami Ada pengharapan dalam Tuhan Hari ini sedang bergumul Di dalam ekonomi keluarganya Hari ini Ada yang sedang bergumul akan bisnisnya Hari ini ada yang bergumul Sedang bergumul akan relasi dengan orang terdekatnya Tuhan berkati Anak-anakmu Tuhan berkati Berikan Jalan keluar Ada pengharapan Yang Tuhan bukakan Bagi setiap kami Yang sedang di dalam tantangan dan bergumulan ini Ngomong berkati setiap kami Ya Tuhan Sehingga kami tahu Tuhan senantiasa menolong Di dalam kami menjalani kehidupan ini Terima kasih Tuhan Kiranya Tuhan menurunkan berkat atas kami hari ini Langkah demi langkah kami hari ini Tuhan berkati Dan Tuhan berikan kami keberhasilan Dan kami percaya Biarlah dengan keberhasilan ini Kami semakin memilihkan nama Tuhan Terima kasih Inilah doa kami ya Tuhan Kiranya Tuhan menyertai kami senantiasa Di dalam nama Tuhan Yesus Kami ucap syukur dan berdoa Amin